Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ketemu lagi di channel Solehin Bicara Hari ini saya akan membuat Tutorial tentang Mailing atau MailMage Yang ada di Microsoft Word Bagaimana Ketika kita ingin membuat Surat massal ya Misalkan 100, 200 surat, 300 surat Sampai dengan 1000 surat Maka itu bisa dilakukan dengan Sangat cepat ya Asalkan database nya sudah ada Maka membuat 1000 surat itu bisa dilakukan Dalam waktu 5 menit Misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan Dan akan mengadakan event Atau mengundang dalam jumlah banyak Maka kita siapkan database nya Lalu kita buat format suratnya Dan bisa dicetak secara massal Oke Bagaimana cara membuatnya Sebelum kita membuat Mohon untuk klik subscribe nya ya Like, komen dan juga share Pertama yang kita buka adalah Aplikasi nya ya Microsoft Word Kemudian Kemudian Disini kita akan coba Membuat format surat dulu ya Format suratnya dulu Misalkan Disini ada Untuk format surat ini bebas ya Gak mesti sama dengan saya Misalkan 30 Agustus 2020 Kepada TTH Nah disini Nama-nama disini Akan muncul otomatis ya Menggunakan Ntar Mailing Perintah mailing yang disini Jadi saya Disini kosongkan dulu Atau Ntar akan terisi Secara otomatis Ya Jadi namanya siapa aja Nama perusahaannya Atau nama orangnya ya Nah disini saya Nama perusahaan Dan juga nama Orangnya gitu ya Kemudian disini ada alamat juga Jadi ntar disini Otomatis muncul Nama yang diundang Perusahaannya Sama alamatnya Jadi kita tidak repot-repot Menulis Atau mengetikan alamatnya Jadi udah otomatis muncul sendiri Kemudian disini Isinya ya Dengan Alamat Sehubungan Dengan Sehubungan Dengan Akhir tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Simpan dulu ini ya Format suratnya Misalkan Misalkan Saya simpan Lima dokumen ya Surat undangan Nah untuk membuat database Bagaimana Kita pilih my link Kemudian Kemudian disini ada Select Reception Kemudian pilih tipe new list Tipe new list Amin Nah disini ada New address list ya Maka Kita Sesuaikan dulu Dengan kebutuhan ya Karena disini Untuk nama Nama Alamat kemudian kita pilih disini custom kolom ya karena kita butuhnya 3 maka ini kita hapus aja sisakan 3 klik delete setelah kita delete maka ini kita rename ya biar ntar membacanya lebih enak misalkan titel kita ubah menjadi nama undangan nama undangan kemudian ini first name kita rename lagi menjadi nama petek nama perusahaan oke kemudian satu lagi ini last name kita ubah menjadi alamat kemudian oke nah maka disini sudah berubah ya itu siapa deh disini sudah sudah berubah sesuai dengan yang tadi kita rename jadi disini untuk berbentuk kolom ya jadi disini nama fillnya ya nama fillnya atau nama judulnya di bawah isinya misalkan saya akan mengundang 10 undangan maka disini tulis nama undangannya siapa misalkan namanya Andi ya Andi Eskom nama perusahaan nama perusahaannya misalkan PT youtuber kita PT youtube ya youtube alamatnya misalkan jalan dunia namanya nomor 09 nah untuk nambah row berikutnya kalian klik new entry saya menambahkan langsung 10 ya langsung saja kemudian disini namanya misalkan solihin nama perusahaannya misalkan PT upload youtube alamatnya jangan jalan youtube gam omar 01 01 terus disini bijels PT angin ribut serang sini abid pt-nya pt ks silubuan kemudian pradipta alamatnya misalkan pt wj alamat sukabuni sini namanya asep pt-nya pt sopi alamat jakarta kemudian namanya udin dan seterusnya ya kalau sudah oke kemudian dia minta disimpan kita simpan di mydokumen namanya misalkan database undangan set nah setelah disimpan maka kita akan coba konekkan dengan database ini atau dengan surat ini jadi kita pilih disini saya hapus saja dulu ini langsung atau tidak apa-apa disini disini pilih misalkan mailing pilih menu mailing kemudian disini pilih select receiving kemudian pilih use existing list kemudian cari tadi simpannya di mydokumen setelah ketemu di open setelah di open maka tinggal kita pilih disini insert merge file nah disini jadi di insert merge file ini masukin nama undangan maka seperti ini muncul kemudian enter insert lagi nama perusahaan kemudian insert lagi alamat jadi ini kita hapus saja karena yang akan muncul atau yang connect adalah yang ini yang ada buka kurung dan tutup kurung nah ini saya berikan penebalan ya biar beda untuk melihat hasilnya bagaimana ya untuk melihat hasilnya kita pilih lagi mailing nah disini ada yang namanya preview result ya klik itu berubah maka disini nama-namanya sudah muncul ya otomatis untuk melihat yang nama yang lainnya tinggal kalian pilih disini nah ini masih di menu mailing ada yang namanya pilihan next dan juga back atau previous nah saya klik next ya maka disini sudah berubah klik lagi sudah berubah jadi kalau misalkan database-nya ada 1000 pada 2000 maka hitungan cepat disini suratnya sudah jadi tinggal kita cetak saja ya nah itu cara membuat surat cepat kemasal menggunakan mailing atau mail mage ya syaratnya database sudah ada sama ketika kita ingin membuat label undangan buat nikah nah disini pilihnya ini ya pilih label nah untuk yang label akan saya buatkan tutorialnya di minggu depan ya atau untuk yang berikutnya ya biar kalian terdapat update secara membuat label undangan jangan lupa klik ini ya like and subscribe-nya ya biar kalian update dapat video dari saya nah kemudian bagaimana kalau kita ingin melihat semua surat ini misalkan disini suratnya ada 7 ya saya bikin 7 bukan 10 ya pengen melihat ke 7-7 nya bagaimana nah disini kalian pilih finish kemudian pilihnya edit individual document klik itu kemudian disini pilih yang all maka muncul semua surat nah misalkan saya perkecil ya atau ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga ini yang keempat ini yang kelima ini yang ketujuh jadi kalau misalkan mau dicetak tinggal pilih file cetak saja semuanya maka sudah tinggal cetak saja tinggal kita print saja maka berapapun jumlahnya maka bisa dilakukan atau bisa dibuat surat ini dengan cepat dalam hitungan menit yang penting database sudah kita siapkan oke guys mudah mudahan tutorial cara membuat surat massal dengan mailing bisa bermanfaat jangan lupa klik subscribe like and share jika video ini sangat bermanfaat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh